Saya menyampaikan otos ini artinya saya ini toko adat dan panel dan prosedium Papua menyatakan dengan kebenaran yang terjadi di tanah Papua yaitu kehadiran otonomi khusus di tanah Papua bukan Papua merdeka, bukan. Saya bicaraini Allah yang jadikan langit bumi serta kita manusia di bumi ini menjadi saksi. Otos hadir karena wamena berdara, biak berdara, wasyur berdara, timika berdara dan seluruh tanah Papua berdara. Teni pori membunuh menembak orang Papua tanpa alasan. Yang jelas, tidak patah beri ke manusia. Maka kami tim tujuh di tanah Papua. Tim tujuh yaitu tujuh wilayah adat. Tujuh wilayah adat itu Tabi, Syaireri, Doberai, Bomberai, Ha'anim, kemudian terakhir adalah Mepago dan Lepago. Tujuh wilayah adat inilah membentuk satu tim namanya tim tujuh menghadap Gubernuri Jayapura bersama Pak Yaitu Solosa dan Barisan yang di kantor Gubernur Provinsi Papua. Lalu tim tujuh menghasilkan tim seratus. Tim seratus mengharap Habibie dan Habibie kembali mengatakan kembali dan mempertimbangkan. Kembali dan tim tujuh menghasilkan tim seratus, tim seratus menghasilkan MUBES, MUBES menghasilkan Kongres, Kongres menghasilkan OTSUS, OTSUS menghasilkan Pemekaran, Pemekaran menghasilkan Jabatan, Proyek, dan lain sebagainya di seluruh tanah Papua. Kehadiran Kongres ini adalah penurusan sejarah Papua yaitu menghadirkan semua yang bermasalah dengan Papua harus duduk satu meja bersama untuk bicara dan menyelesaikan masalah Papua yang baik, adil, dan berada. Yaitu Amerika Serikat, PBB, Indonesia, Belanda, Papua dulu bersama-sama satu meja untuk menyelesaikan masalah Papua ke arah yang lebih baik dan berada. Inilah kami melihat Yusuf hadir berarti kemungkinan dia akan membawa ke sana. Karena Indonesia takut. Belanda takut tetapi kalau orang macam Yusuf sudah hadir, lalu Dewan Adak sedunia, Dewan Gereja sedunia, PBB bisa hadir untuk berjalan tengah. Sehingga mengelamatkan orang Papua, manusia Papua, dan alam Papua sesuai dengan himbauan PBB tanggal 10 Desember 2017 di Jenewa Swiss bahwa selamatkan manusia dan alam Papua. Ini yang dikehendaki oleh kami, pejuang-pejuang Papua untuk melepaskan diri dari Papua karena Indonesia tidak duduk bersama dengan orang Papua. Mengambil hati orang Papua, menyelesaikan orang Papua punya susah di Papua, detesan darah, cucuran air mata, dan tulang pelulang yang berserahkan segera berakhir. Dan memikirkan pembangunan di atas tanah Papua. Terima kasih Tuhan memberkati kita sekali. Terima kasih.